Pak, kemarin Pak Hasto bilang mundurnya Bapak sebagai Menko itu karena adanya fungsi Menko Polukam diambil alih Pak Jokowi, itu tanggapannya sepertinya? Enggak, enggak. Saya tidak merasa begitu, tapi penilaian politik dari luar begitu ya silahkan. Maksudnya kan mungkin selama ini, selama dua bulan ini mungkin koordinasi Pak Lima, Pak Polri, Biasa Agung dan lain-lain itu langsung ke kesudian mungkin itu yang dimaksud Pak Hasto. Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD diketahui resmi mengundurkan diri sebagai Menko Polukam. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut mundurnya Mahfud MD lantaran fungsi Polukam diambil alih oleh Presiden Jokowi. Saat ditanya terkait pernyataan Hasto, Mahfud menjawab dirinya tak merasa fungsi Polukam diambil alih Jokowi. Dikutip dari tribunis.com, Mahfud mempersilahkan terkait dengan penilaian politik tersebut. Mahfud memenduga maksud Hasto terkait dengan koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri yang langsung ke Presiden. Arapun pernyataan Hasto tersebut disampaikannya saat jumpa Pers di kantor DPP-PDIP pada Kamis 1 Februari 2024. Meski begitu, Hasto tak merinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan mengambil alih fungsi Menko Polukam. Hasto mengingatkan bahwa demokrasi bagaimanapun tetap berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Ia pun memohon pada Jokowi agar memunculkan keteladanan dengan menegakkan demokrasi tetap terjaga. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.